Hai assalamualaikum Hai semuanya hari ini kita akan membuat menu sambal kerang darah ya teman-teman disini saya sudah menyiapkan 250 gram kerang darah yang sudah dikupas dan sudah dicuci bersih dan direbus terlebih dahulu ya untuk bahan sambalnya ada satu buah cabai merah besar cabai merah keriting 3 siung bawang putih 5 siung bawang merah 1 buah tomat 1 buah jeruk limau 2 lembar daun jeruk dan satu batang serai teman-teman selanjutnya kita siapkan chopper atau blender ya teman-teman kita haluskan cabai merah besarnya cabai merah keritingnya atau mau tambahkan cabai rawit juga boleh ya lalu kita masukkan juga bawang merah dan bawang putihnya ya teman-teman bisa juga kita tambahkan dengan tomat ya tomatnya bisa banyak juga kalau teman-teman suka rasa tomat ya lalu tambahkan sedikit minyak goreng ya lalu kita haluskan teman-teman ini bisa juga menggunakan blender atau ditumbuk kasar ya teman-teman atau diulek itu boleh terserah atau sesuai selera teman-teman aja ya mau pakai chopper atau mau pakai blender itu terserah teman-teman aja ini kita chopper sampai setengah halus aja ya teman-teman kalau teman-teman mau sampai halus juga boleh ya jadi bisa menambahkan sedikit air ya seperti ini kira-kira hasilnya ya teman-teman teman-teman jadi itu sambalnya masih ada teksturnya ya jadi tidak terlalu halusnya selanjutnya kita panaskan wajan atau teflon ya kita tambahkan secukupnya minyak goreng ya teman-teman lalu kita tumis dulu satu siung bawang putih dan satu siung bawang merah yang sudah kita iris tipis-tipis ya teman-teman ini optional aja ya jadi teman-teman kalau suka bawang merah atau bawang putih goreng itu boleh ditambahkan ya kalau tidak suka boleh di skip ya untuk langkah ini ini kita tumis dulu sampai bawang merah dan bawang putihnya ini layu dan berubah warna kecoklatan ya teman-teman lalu kita masukkan atau kita tumis sebentar sambal bahan sambalnya ya tadi yang sudah kita chopper ya seperti bawang merah bawang putih cabai merah besar cabai merah keriting kalau suka pedas bisa ditambahkan dengan cabai rawit yang banyak ya teman-teman lalu kita juga bisa menambahkan dengan tomat ya sambalnya ini kita tumis sampai betul-betul matang dan eh bau lamunya itu hilang ya teman-teman karena disini kita menggunakan tomat jadi kita menumisnya agak lama ya teman-teman lalu untuk aromanya kita bisa menambahkan dua lembar daun jeruk dan satu serai yang sudah kita geprek ya jadi sambalnya ini kita tumis sampai betul-betul matang dan Oh biasanya kalau sambalnya itu sudah berubah warna dan sedikit mengental berubah warna pekat itu artinya sambalnya itu sudah matang ya teman-teman ini kita aduk sampai kadar airnya juga Oh menyusut ya kita tumis sampai bahan sambalnya ini betul-betul matang ya teman-teman selanjutnya tambahkan satu sendok teh kaldu bubuk lalu satu sendok teh gula pasir ada juga satu sendok makan saus tiram ya teman-teman lalu kita aduk lagi sampai saus dan bumbunya ini tercampur rata ya sampai betul-betul sambalnya ini matang sempurna teman-teman jadi nanti sambal kita ini tidak cepat basi ya jangan lupa kita koreksi rasa ya teman-teman kalau misalnya dirasa masih ada yang kurang bisa ditambahkan di sini ya lalu setelah semuanya pas bisa kita tambahkan kerang atau kerang darah kita yang sudah kita rebus terlebih dahulu ya ini sudah bisa kita campur dengan bahan sambalnya yang sudah kita tumis sampai matang ya teman-teman jadi pastikan bumbu dan bahan-bahan penyedap rasanya ini sudah pas baru kita masukkan kerangnya ya teman-teman nah ini kita campur dulu kita aduk sampai rata dengan kerangnya lalu tambahkan dengan sedikit air ya ini penambahan airnya dikira-kira aja dulu teman-teman karena kerangnya ini sudah kita masak terlebih dahulu jadi untuk menumis dengan sambalnya ini sudah tidak perlu lagi waktu yang lama ya karena kerangnya ini sudah sudah matang teman-teman jadi kita cuman memastikan agar sambalnya ini tercampur rata dengan kerangnya dan tidak perlu terlalu lama yang penting pas sudah rasanya ini sudah bisa kita kecilkan api kompornya ya teman-teman sambal kerang kita kali ini cocok banget untuk teman lauk makan siang dan makan malam ya teman-teman jadi selain untuk lauk sambal kerang ini cocok juga untuk cocolan aneka gorengan ya teman-teman jadi tidak harus menggunakan nasi hangat bisa juga menggunakan cemilan ya teman-teman jadi ini multifungsi begitu ya dan untuk penyimpanannya bisa kita menyimpannya di dalam freezer untuk jangka waktu yang lama atau bisa juga di chiller ya atau di bawah freezer jadi sewaktu-waktu ingin makan bisa di keluarin ya teman-teman lalu untuk menambah aromanya kita menambahkan perasan jeruk limau ya atau bisa juga menggunakan jeruk nipis ya teman-teman kalau tidak ada jeruk limau bisa menggunakan jeruk nipis atau perasan lemon ya ini untuk menambah rasa aja dan sebagai pengawet alami juga ya teman-teman seperti ini kira-kira hasilnya teman-teman untuk sambal kerang darah kita hari ini ya apalagi kalau ditambahkan dengan pendamping seperti sayur kangkung atau tempe goreng sering itu enak banget ya teman-teman jadi ini cocok banget untuk lauk makan siang dan makan malam ya Nah setelah matang kita siapkan wadah atau mangkok ya teman-teman Nah kita tuang sambal kerang kita ini kalau sudah matang seperti ini pasti boros nasi ya teman-teman terima kasih sudah menonton semoga kalian mau mencobanya ya Assalamualaikum selamat menikmati